Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, senang sekali saya Nana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya dalam acara Aku Bisa Nah, kali ini Nana berada di tengah-tengah lapang nih Wow, kayaknya udah beda banget ya Tengah lapang ngapain? Nah, biasanya kalau orang-orang ya Waktu aku kecil nih, kok di tengah lapang udah main layangan-layangan Tapi ini beda loh, kenapa? Karena kita bakal main drone, wow Tapi sebelumnya kita bakal ngobrol-ngobrol nih Bareng sama, sama siapa nih? Sama owner gak? Bukan ya, tapi sama komunitas dari dronenya langsung Bersama Kang Lukman dan juga Kang Rony Halo Khan Halo Nah, jadi ini adalah komunitas drone Nah, ada namanya gak komunitasnya? Kebetulan nama komunitas drone kita bisa dikatakan Gak terlalu susah ya? Skuad drone Itu susah? Sebetulnya gini Kalau di dunia militer mungkin squadron itu satu divisi ya Untuk-untuk helicopter atau apa gitu Tapi cuma squadronnya itu dengan tulisan squad Berarti kan team Dronenya itu si objek gitu kan Quadcopternya lah Jadi kita namakan squadron Satu kumpulan yang bermain drone Ada lambangnya? Kalau lambang sih Kita simpel aja ya Logo gak terlalu sih, cuma tulisan aja lah Gitu kan cuma Yang pasti sih gak Jadi ini udah pasti kayak gini Namanya squadron Squadron Oke Itu jadi bisa ada dua makna ya Ada dua makna Squad Squad Drone Dan juga squad Drone Oh, eh, eh Tapi ini One Di ujungnya ya? Di ujungnya one Jadi ada Ini sebetulnya sih Drone-nya ini disambung Cuma karena kita Sekarang-karen si E-nya ini dibuat terbang Sama si Baling-baling gitu Oke Jadi biar menyatakan Kalau ini itu benar-benar komunitas drone gitu ya Nah, kalian tahu juga nih Sahabat ya Kenapa squadron ini Akhirnya muncul Ada Kenapa terbentuk? Sebetulnya Awal kita dari hobi Hobi Karena rekan-rekan juga Dari yang ada di sini Dengan latar belakang yang berbeda-beda Mereka ada yang dari fotografer juga Karena ada yang dari pelajar juga SMP gitu Ada juga Kang Robi sendiri ini dari pengusaha Ada juga dari pekerja Macem-macem lah Latar belakangnya macam-macem Dan akhirnya terkumpul jadi satu Satu kumpulan gitu kan Cuma Dari sementara ini kita main sendiri sendiri Kita gak tahu Informasi tentang drone ini seperti apa Jadi mulai Tata cara penerbangkan yang baiknya seperti apa Safety flight Pre-flight Cheap-nya Itu berarti kan ada Pengetekan sebelum terbang Itu teman-teman kan Banyak yang belum paham sampai situ Dari mulai Apa aja sih safety-nya yang mesti kita tahu gitu kan Dan mulai pengecekan baling-balingnya gitu Terus dari baterai Dari Apa Sinyal yang kita pakai juga Ini kita perlu gitu kan Terus makanya Di sini kita terkumpul Karena dasarnya sih hobi Sebetulnya gitu kan Jadi karena hobinya itu satu sama ya Betul Dan akhirnya terbentuk lah Terbentuk lah Dan ini udah lama gak sih Atau Kapan ya berdirinya Kita berdiri Belum lama lah Baru sebulan lah kayaknya gitu Jadi What? Cuma karena teman-teman ini Sudah Punya pengalaman yang berbeda-beda Dari yang Profesinya fotografer juga Dari yang Suka ada pre-wedding gitu kan Mereka akhirnya dengan Skill mereka Mereka sharing dengan kita-kita yang belum bisa Jadi mulai Cara pengambilan objek yang bergerak Objek diam gitu kan Pemotohan pada saat malam Resolusi seperti apa Itu akhirnya Dari hobi ini bisa berkembang Gitu kan Bukan saja Sekedar kita ngalain remote terbang Gitu kan Bukan gitu aja Tapi ada beberapa Apa Kelebihan yang memang kita bisa dapatkan di sini Masa punya mungkin Paling kuat sih Silaturahminya Oh Itu apa ya Jadi Bisa berbagi ilmu juga Di sini ya Dengan Satu sama hobinya juga Dengan latarnya belakang yang berbeda Bisa jadi satu pengalaman yang unis juga ya Di Masing-masing dari anggotanya Nah Jadi ini tuh Karena baru Berkumpulnya tuh Baru terbentuknya tuh Satu bulan yang lalu Satu bulan yang lalu Dan sampai sekarang Masih sering ngumpul-ngumpul terus ya Masih kita juga sebetulnya Kalau memang Karena ini Teman-teman juga Banyak yang gak bisa hadir Jadi kalau misalkan hadir Semua kita ada lima puluhnya Kita yang kumasalah ya Ada lima puluh Dan itu adalah anggota aktif atau bulan ini Beberapa Sebetulnya aktif semua Aktif semua Hanya mereka karena Terbentur dengan kegiatan Kalau kita kebetulan hari Sabtu ini Kita sudah info Dari dua minggu yang lalu Bahwa akan ada acara Tapi karena mereka juga punya kesubuhan Dengan keluarga Atau pekerjaan Kita juga gak bisa memaksakan Oh ini hobi Jadi akhirnya Yang bisa aja Yang bisa aja Tapi pernah gak sih Ngumpul bener-bener 50 Ke 50 anggota nih Kalau ngumpul Seseluruhan 50 anggota Belum Karena memang Kita baru sebulan Pertemuan kita juga Baru bisa dikatakan Masih hitungan jari lah Belum nyompe 10 kali lebih lah Yang ngumpul paling Ya lumayan sekitar 10-15 orang sih Pasti ada Tapi untuk 50 orang Ini kita coba lagi Coba cari momen Momen biar kita kumpul bersama Yang minimal Ada gathering lah Nanti disitu kan kita Berikan materi tentang Tata cara menerbangkan Yang benar tuh seperti apa Jangan cuma naruh Terbangin gitu aja kan Kita gak tau Selesai Selesai juga Ini kita coba buat beberapa Anggaplah semacam Turikulum Yang nantinya Ada buku panduan Setiap Apa ya Setiap anggota punya Setiap si pilot itu Jadi mereka punya panduan sendiri Punya logbook sendiri Kalaupun Secara software Itu tersimpan Logbooknya Terbangnya Jadi dimana Berapa ketinggian Itu ada semua Nah saja secara manualnya Mereka akan pegangnya Oke Nah Kan drone tuh banyak nih ya Jadi jenisnya Banyak banget kan Dan disini juga gak terkumpul Cuma satu jenis Tapi ada banyak juga kan Yang meneriki jenis drone nya Nah Kita bakal bahas itu ya Kan ya Oke Makanya jangan kemana-mana Tetap di Aku Bisa Lepas 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 Terima kasih telah menonton!